hai 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 oke bisa mungkin buahnya juga jadikan penyelenggara apa ya Pak Daniel tabur Pak sudah sediklahnya ya kelihatan ini politik Iya beth barangkali saya terpental hi 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 selamat menikmati 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 dan dampak yang baik bagi siswa-siswa semuanya. Perkenalkan, saya Wahyu Windiarsi, Guru SMP Negeri 1 Kalimana. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu Pak Agus pribadi dalam melaksanakan webinar kali ini. Dan nanti, sebagian narasumbernya adalah Bapak Agus pribadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga, Guru SMP Negeri 1 Kalimana. Acara ini juga akan dihadiri oleh Bapak Wagito SPD sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kalimana. Dan yang kedua adalah Ibu Chandra Irawati sebagai pengajar praktik dari Bapak Agus pribadi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada empat sesi yang akan ada di acara webinar kali ini. Yaitu yang pertama, sambutan dari Bapak Wagito SPD sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kalimana. Dan yang kedua adalah sepatah dua patah kata dari Ibu Chandra Irawati sebagai pengajar praktik. Dan yang berikutnya adalah paparan dari Pak Agus pribadi. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Baik, hadirin sekalian, mari kita mulai acara kali ini. Agar acara berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Kita masuki acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Wagito SPD sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kalimana. Kepada Bapak Wagito, kami silakan. Terima kasih, Ibu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru, peserta webinar pada sore ini yang saya hormati. Lebih khusus kepada Pak Agus pribadi, selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 yang saya hormati pula. Saya ucapkan terima kasih atas usaha dan kreativitas panjirangan dalam kegiatan sore hari ini. Dan mengapresiasi kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa berdampak kepada siswa sesuai dengan komunitas belajar kita, yaitu komunitas berdasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita selaku pendidik selalu belajar dan belajar untuk mencerdaskan anak bangsa, selalu harus bisa berubah untuk kepentingan kita semua. Mudah-mudahan betul-betul bisa bermanfaat. Ibu, Bapak dalam sharing antar teman ini, kita dalam belajar itu tidak ada yang sia-sia. Karena ilmu itu akan bermanfaat pada saatnya nanti. Jadi dengan siapa dan dengan apa kita belajar, mari kita ikuti dengan serius sehingga bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman. Dan agar kita semua menjadi orang yang lebih berprestasi dan bisa berguna bagi khususnya kepada anak didik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua saja. Khususnya kepada Pak Agus yang sudah menggagas acara ini dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi anak didik kita. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Akhiru kalah, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih, Pak Wahyu, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Yang saya hormati, Pak Wakito selaku Kepala SMP Negeri 1 Kalimana. Yang saya hormati, Bapak-Ibu peserta kegiatan webinar. Yang saya hormati pula dan yang saya banggakan, Pak Agus Pribadi selaku mebrakarsa kegiatan ini. Alhamdulillah siang hari ini satu kehormatan bagi saya mendapatkan undangan dari Pak Agus dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Agus ini. Saya berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar melengkapi tugas Pak Agus dalam mendesiminasikan terkait dengan aksi nyata di budaya 1.4 itu. Tapi ini merupakan, betul-betul merupakan niat baik dari Pak Agus untuk bisa menyampaikan prakarsa perubahan yang Pak Agus inginkan di sekolah yang sedang Pak Agus diberikan tugas saat ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Pak Agus mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan semuanya dan dapat diimplementasikan dalam berkegiatan di SMP Negeri 1 Kalimana khususnya dan di sekolah-sekolah Bapak-Ibu peserta yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan satu hal yang ingin saya harapkan dari kegiatan ini adalah membawa manfaat perubahan yang baik dan juga bisa mempraktikkan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Demikian Pak Agus, selamat untuk menjalani webinar ini. Dan terima kasih kuahnya sudah diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah-dua patah kata ini. Dari kami saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buat Chandra Irawati sepatah dua patah kata yang akan semakin menyemangati Pak Agus pribadi untuk mengisi webinar kali ini. Baik Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Mari kita sambut Pak Agus pribadi untuk bisa membagikan praktik baiknya dalam budaya positif yang sudah dijadikan aksi nyata oleh Pak Agus pribadi di sekolah. Kepada Pak Agus pribadi waktu dan tempat kami aturkan. Jadi kami persilahkan untuk mulai mengisi sebagai narasumber kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakito SPD, Kepala SMP Negeri Satu Kalimana. Yang kami hormati Ibu Chandra Irawati SPD, selaku pengajar praktek. Saya dan teman-teman saya yang lain, Calon Guru Pengerak Angkatan 8, Kabupaten Burbalingga. Serta yang saya banggakan dan saya hormati pula Bapak Ibu Guru hebat yang berkesempatan mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu Bapak, kegiatan pada kali ini adalah praktek baik, kegiatan implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8, Kabupaten Burbalingga yang masih berlangsung sekitar, baru sekitar 40 persen kurang lebih. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan praktek baik penerapan atau implementasi budaya positif di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua dan nanti bisa saling sharing sehingga akan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Kegiatan saya sebagai calon guru penggerak itu dengan fasilitator Ibu Endang Rusyana MPD. Ibu Endang Rusyana MPD selaku fasilitator, kemudian selaku pengajar praktek Ibu Chandra Irawati SPD yang senantiasa mendampingi kami. Ibu Chandra juga sekaligus sebagai kepala SMP Negeri 2 Kalimana. Dalam kegiatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi. Lima posisi kontrol dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sekarang Ibu Bapak bisa mengisi di kolom chat setuju atau tidak setuju untuk nomor 1, 2, dan 3. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan, mana yang setuju, poin mana, dan mana yang tidak setuju. Bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Kemudian nanti kalau ada yang ingin langsung menyampaikan, berpendapat, juga disilahkan, monggo. Bisa raise hand. Terima kasih, Butias. Yang nomor 1 tidak setuju, nomor 2 setuju, dan nomor 3 setuju. Monggo untuk yang lain. Atau bisa juga dengan raise hand langsung berbicara. Monggo. Kita santai saja, ibu bapak, untuk kegiatan kita pada sore hari ini, biar kita bisa mengeksplor segala hal yang berkaitan dengan budaya positif. Monggo, ibu bapak yang lain. Ini disini nanti kita bisa bareng-bareng ya, tidak hitam putih benar atau salah. Pak Agus. Menurut pendapat saya, ku Indri. Ini menurut pendapat saya, hukuman nomor 1 tidak setuju. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Seperti membaca itu setuju, yang ketika memberi penghargaan dapat meningkatkan maklumat belajar anak, nih. Tidak setuju. Yang setuju untuk nomor 2, bagaimana bapak? Karena dengan budaya positif, seperti membaca itu dapat meningkatkan kreativitas anak. Itu pendapat saya. Mohon maaf, hukuman salah. Berarti yang setuju tadi nomor? Nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2 setuju, yang lainnya? Nomor 1 tidak setuju. Oke, yang nomor 3 juga tidak setuju. Terima kasih, Bu Indri, pendapatnya. Monggo, Bapak-Ibu yang lain. Di kolom chat bisa juga. Ini baru Bu Tias dan Bu Indri. Monggo, jangan ragu-ragu. Kita bareng-bareng. Karena semua apa yang kita sampaikan tentu ada argumen kita masing-masing. Oh, Bu Hastin, Monggo, Bu Hastin. Terima kasih, Pak. Saya langsung open mic. Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini saya tidak setuju ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nomor 3 juga saya setuju. Karena dengan kita memberikan apresiasi, mungkin anak akan lebih termostivasi untuk melakukan apa yang kita mau. Itu Pak Dhani, Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Hastin. Kemudian di sini kolom chat ada Bapak atau Ibu ini, Aditya Kristia. Ini tidak setuju, setuju, dan tidak setuju. Kemudian yang menarik ini ada Pak Daniel. Ini tidak setuju semua ini. Barangkali bisa dijelaskan Pak Daniel, atau sedang sibuk ini. Monggo Pak Daniel, bisa open mic. Oke, sambil menunggu Pak Daniel, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, itu pendapat sementara, Ibu Bapak. Nanti barangkali ada perubahan, perubahan pendapat juga bisa sesuai Bapak-Ibu masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk disiplin itu biasanya kita lebih sering ke makna untuk hukuman ya, menghubungkan kata dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal arti sebenarnya disiplin adalah dari bahasa Latin, disiplia, yang artinya belajar, merujuk pada disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi, menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi, dalam rangka menggali potensi. Dalam keseharian kita sering ke sesuatu yang kurang nyaman ya. Nah, kemudian perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ini dengan, misalkan ada dua orang, A dan B, letakkan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di salah satu tangan dan genggam benda dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang ada dalam genggaman. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Barangkali ada yang ingin berpendapat, monggo? Orang yang berebut benda yang ada dalam kepalan tangan seseorang, apakah berhasil dibujuk, dirayu, atau tidak, monggo? Barangkali ada yang ingin berpendapat. Saya, Pak Agus. Iya, monggo, monggo. Pak Sintri? Kasin, Monosobo, Pak Agus. Oh, iya, Pak Kasin, monggo, Pak Kasin. Selamat sore, Pak Agus, dan kawan-kawan. Selamat sore. Oke. Ini saya masih mengacu dengan yang tadi, setuju dengan tidak setuju. Hampir sama dengan yang ini, tentang perubahan paradigma. Kalau yang tadi, setuju dengan tidak setuju, memang masih ada propontrat terkait dengan mindset teman-teman semua. Termasuk saya yakin yang ini, perubahan paradigma. Ketika kita akan memaksakan, tentu kita akan memaksakan dengan membuka bujari dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung ke mencoba merubah keyakinan. Jadi harapan saya bahwa kita bisa mengambil barang dengan sentuhan hati, pikiran, dan mengubah mindset agar yang menggegap itu membuka dengan sukarela. Artinya bahwa misalnya kita melakukan sesuatu itu melalui kesadaran, bukan dengan pemaksaan. Jadi, apa ya, berangkat dari dalam, internal, yang menggegap itu. itu pandangan saya, Pak Agus. Baik, terima kasih, Pak Kasin. Sangat luar biasa sekali. Barangkali ada lagi, Ibu Bapak, yang ingin berpendapat dari Pak Kasin tadi, yang sudah disampaikan Pak Kasin. Kalau belum ada, saya lanjutkan terlebih dahulu. Apa yang disampaikan Pak Kasin tadi, barangkali lebih ke menyentuh ke sisi dalam dari seseorang. Jadi, motivasi internal dari orang tersebut daripada kita memberi paksaan. Ini sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan yang sebenarnya ada ilusi-ilusi yang selama ini barangkali kita juga terpengaruh dengan ilusi tersebut. Misalkan, guru mengontrol murid, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu semua merupakan sesuatu yang sudah lama ya, sudah lama terjadi barangkali sehingga seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Untuk merubahnya pun barangkali butuh waktu yang lama ya, agar kita bisa membongkar ilusi itu, agar kita bisa menyadari bahwa itu adalah sebuah ilusi. Baik, kita lanjutkan. di sini di sini ada siapa sesungguhnya yang memegang kontrol. Jika stimulus dan respon, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti memaksa ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang kalah. Sementara itu teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi misalkan kita membujuk orang pun kalau orang karena orang itu yang melakukannya. hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya. Ini menurut teori kontrol. Disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewan Toro di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat safe disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Saya teringat waktu SMA dulu ada guru saya yang mengistilahkan disiplin kacamata. Jadi orang yang pengawas itu mengawasi orang yang untuk berdisiplin itu memakai kacamata. Ketika ditinggalkan kacamatanya saja yang ditinggal di situ sehingga orang-orang takut pada kacamatanya. Karena pada orangnya juga takut apalagi pada kacamatanya saja takut apalagi pada orangnya. Itu disiplin kacamata itu artinya orang hanya melakukan disiplin pada saat diawasi oleh orang lain. Nah itu disiplin yang semu sebagaimana ini yang disiratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Teori motivasi perilaku manusia motivasi itu ada motivasi eksternal ada motivasi internal. Motivasi eksternal nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Padahal kita ini mungkin yang bisa juga menjadi sebuah perdebatan dan juga karena ini sudah lama kita lakukan barangkali kita sering memberi hadiah yang kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Barangkali dalam jangka pendek mungkin ada positifnya tetapi menurut teori kontrol hal itu kurang baik yang paling baik adalah motivasi internal tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi antara hukuman dan memberi hadiah atau imbalan itu hampir sama atau sama saja. Kalau hukuman itu bersifat kurang nyaman, imbalan atau hadiah itu bersifat nyaman. Tapi sama-sama dari luar. Yang terbaik adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Disiplin positif, kiajar Dewantara menyampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Guru berperan menuntun murid untuk dapat menggali potensi yang mereka miliki sesuai kodrat alam dan zaman sehingga mereka bisa menjalankan peran mereka di dalam keluarga, lingkungan sekolah di masyarakat dengan bersandar pada kemampuan diri mereka sendiri dengan merdeka dan bahagia. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat atau perilaku Anda, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Disinilah pentingnya perubahan paradigma. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Meja dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepindakan global, bergotong royong dan kreatif. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfia Khon tahun 1993 pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bersifat menghukum sama saja. Penghargaan mengurangi ketepatan. Pengharga efektif penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan penghargaan mematikan penghargaan mengurangi. Ini kaitannya juga dengan kreativitas. Bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini yang menjadi penekanan daripada sebuah hukuman atau penghargaan. Ada alternatif lain yang bisa kita coba, kita coba, barangkali ini butuh waktu yang tidak sebentar ya, tapi proses itu perlu kita coba, kita lakukan. Karena ini semua juga merupakan hasil dari penelitian sebenarnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empat besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. ini berupa apresiasi kebajikan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan merupakan paksaan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah rasa bersalah dipermalukan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat seratus kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Mungkin yang menjadi tips untuk membedakan adalah kalau hukuman sifatnya biasanya menyakitkan baik secara fisik maupun mental. Kalau konsekuensi sifatnya relevan. Relevan dengan apa yang sudah dilakukan dan tidak bertentangan dengan kesalahan yang dilakukan. nanti bisa dicoba ibu bapak. Nah ini jawabannya sudah ada. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. jika restitusi maka merupakan pilihan bersifat menguatkan untuk murid dalam jangka panjang korban mendapatkan ganti murid mendapatkan penguatan masalah terpecahkan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Itu ciri-ciri restitusi. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Nah kita sampai ke keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi internal kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, maupun agama. Nilai-nilai universal tadi sudah kita bahas di slide di atas. Nah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. pernyataan keyakinan kelas nantiasnya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu bersifat dinamis. Nah misalkan ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian, menunggu giliran, menghormati dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia, di sini ada lima, yang di tengah-tengah ini bertahan hidup, ini bersifat fisiologis. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini psikologis. Kemudian kesenangan, kebebasan, kemudian penguasaan. Jika salah satu dari ini ada yang kurang, barangkali akan timbul sesuatu yang anomali dari seseorang atau termasuk murid ya. Timbul pelanggaran-pelanggaran. Misal anak caper di kelas, barangkali anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya itu. Kemudian lima, posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum ini biasanya menghardik ya atau menghakimi barangkali ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stress. Guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Guru sebagai pemantau, apa peraturannya. Guru sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru sebagai manajer itu lebih memberdayakan, sifatnya lebih netral, akrab ya tidak, asing ya tidak ya. Sifatnya itu di tengah-tengah, tidak terlalu akrab, tidak terlalu jauh dengan siswa. Contoh posisi kontrol dan pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? manajer, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum, menghakimi, menghukum. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses kolaboratif menuntun murid menyadari kesalahannya, mencari solusi, sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Penumbuhan motivasi intrinsik, murid untuk dapat berefleksi tentang apa yang sudah dilakukan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Ada tiga langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal, yang tadinya merasa gagal menjadi positif, membangkitkan mental anak. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Kemudian, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. ini contohnya menstabilkan identitas berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita pasti bisa. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar yang salah dan seterusnya. Validasi kebutuhan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa yang sudah kamu lupakan dari keyakinan kelas kita? Apa yang kamu rasakan? Jadi, kita mengajak anak untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, saya sudah melakukan praktek ya. Praktek untuk praktek untuk sedikit akan saya tunjukkan untuk keyakinan kelas kelas. kelas 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 Terima kasih. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi dengan salah satu murid saya di dalam ruang guru. Kemudian yang kedua tentang keyakinan kelas. Saya juga telah melakukan keyakinan kelas. Terima kasih. 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 yang disepakati, seperti profil pelajar Pancasila, nilai-nilai universal yang disepakati. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini berasal dari sini, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, apakah ada konsekuensi kalau melanggar? Konsekuensinya kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi itu, yang pertama, menstabilkan identitas. Kita membuat anak nyaman, membuat anak nyaman terlebih dahulu. Misalkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi, semua orang bisa melakukan salah. Anak yang tadinya gerogi, putus asa karena kesalahannya, akan menjadi percaya diri. Kemudian, yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Jadi, kesalahan anak itu kita maklumi. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu ya. Ini contoh validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, yang ketiga, nah ini, menanyakan keyakinan. kamu telah melanggar apa dari keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya, itu bisa ditanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini? Jadi, lebih ke sebagai manager. guru sebagai manager, tidak sebagai pemantau. Mungkin itu, Bu Wahyu. Baik, terima kasih. Bagus atas jawabannya. Mungkin kita bersama-sama bisa simpulkan bahwa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah peraturan kelas tadi, Pak Agus, mengatakan bahwa bisa dalam bentuk negatif, Pak. Tidak boleh, seperti itu, tidak boleh datang terlambat. Sedangkan, ketika kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas, maka sudah kembali ke nilai-nilai universal yang kita perkenalkan kepada anak-anak. Mungkin seperti itu, Pak Agus. Jadi, kembali lebih luas keyakinan kelas. Kemudian, ketika melanggar tadi, apakah ada konsekuensinya, kita kembalikan lagi ke segitiga restitusi. Seperti itu, Pak Agus, kesimpulannya. Kita kembalikan ke segitiga restitusi. Kita mengembalikan anak bahwa, coba nak, apa yang sudah kamu lakukan, kembalikan lagi, apa yang kamu lakukan, apakah sudah melanggar dari nilai-nilai universal yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin seperti itu, Ibu Arufatun, apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup? Kelihatannya sudah cukup ini, Pak Agus, pribadi. Mungkin Bapak-Ibu yang lain ada pertanyaan, bisa langsung raise hand dan ditanyakan kepada Pak Agus, pribadi. Monggo. Ada dua yang sudah raise hand ini, Pak Agus. Ada Pak Tio Ardianto dan Bu Sri Hismani Armeta. Bu Sri Hismani Armeta, Monggo, bisa mulai terlebih dahulu untuk bertanya? Halo, Bu Meta? Ini terpencet, Bu Meta, atau mau bertanya ini? Bu Meta, belum Pak Agus. Mungkin Pak Tio. Pak Tio, Monggo. Pak Tio, Bu Meta? Terpencet ini Pak Agus mungkin. Mungkin kan ada Bapak-Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Agus pribadi. Silahkan. Pak R. Sanusi, Monggo, Pak Sanusi. Iya, makasih, Bu. Tanya itu, bagaimana sikap kita atau tanggapan kita ketika mendapatkan salah satu wali murid yang melaporkan kita ke pihak-pihak yang berwajib atas tindakan yang kita lakukan terhadap siswa. Contohnya, memberikan konsekuensinya menjewer, menjubit, dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sanusi, Monggo, Pak Agus pribadi. Baik, terima kasih, Pak Sanusi, sudah ikut bergabung. Baik, untuk masalah orang tua murid yang melaporkan kita atas perbuatan-perbuatan kita di sekolah, tentu ini kita juga tetap dalam kerangka yang positif sehingga tidak menambah permasalahan yang ada. Mungkin nanti ke Bapak-Ibu yang lain ikut membantu pertanyaan Pak Sanusi. Ini kalau dari perspektif saya, tentu kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan. Kita sama-sama melakukan segitiga restitusi. Ini juga bisa berlaku untuk orang tua. Kita sama-sama, bukan kita merasa yang paling benar juga, tapi kita juga melihat dari sisi orang tua, apa latar belakang orang tua melaporkan kita. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui latar belakang orang tua, barangkali orang tua salah persepsi dengan kita, sehingga kita bisa menjelaskan apa latar belakang kita melakukan itu, kemudian bagaimana kita bisa melakukan pemahaman terhadap orang tua. Jika orang tua bisa menerima, tentu akan mencabut untuk tanya itu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Ini tentu perlu bantuan dari sekolah juga. Bukan dalam rangka membela orang yang salah ya. Misal Bapak Ibu Guru melakukan kesalahan, bukan kita bela. Tetapi mungkin saat itu ada hal lain yang melatar belakangnya. Itu untuk masalah yang disampaikan oleh Pak Sanusi. Ada pun, untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, maka segitiga restitusi merupakan hal yang sangat baik. Dengan segitiga restitusi, kita tidak menghukum anak secara fisik, tetapi kita menanya, bertanya kepada anak, apa yang sudah kamu lakukan, mengapa kamu melakukan itu, kemudian solusi apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kita berperan sebagai manajer. Kalau anak bisa sadar dan bisa menyelesaikan masalahnya itu, tentu kita sebagai guru juga tidak akan melakukan hal-hal yang tadi ditanyakan Pak Sanusi. Mungkin itu Bu Wahyu jawaban saya. Terima kasih Pak Agus. Pak Sanusi mungkin mau ada tanggapan terlebih dahulu? Iya Bu, begini. Pernah itu kejadian pada diri saya sendiri pada waktu itu, ketika mendapatkan siswa saya, dua siswa saya, bertengkar, berkelahi. Kemudian saya marah, karena yang bersangkutan siswa saya itu sama-sama emosi, sehingga terjadi perkelahian di antara dua siswa itu. Kemudian saya marah, saya pukul menggunakan kertas Pak. Kertas yang digulung saya pukul seperti itu. Namun, siswanya ini, siswanya ini menurut saya, itu terlalu berlebihan, istilahnya terlalu lebay gitu Pak. Sehingga laporan ke orang tuanya, itu dipukulnya keras, keras sekali dengan saya. Nah, jadi orang tua, si orang tua itu lebih percaya kepada anaknya. Padahal saya sendiri itu memukulnya dengan menggunakan kertas yang digulung. Menurut saya, kertas yang digulung itu, itu sakitnya tidak seberapa, cuma pukulannya yang keras, bunyi-bunyinya yang keras. Tapi si orang tua dan keluarganya itu lebih percaya ke anaknya. Apalagi ada bekas, katanya orang tuanya, ini bekas luka katanya. Padahal bekas lukanya itu, sebelum saya pukul, anak itu, itu bertengkar dengan temannya. Aduh jotos itu Pak. Dibilangnya dari anak itu, bahwa itu adalah akibat pukulan dari saya katanya Pak. Bagaimana kita menanggapi hal yang seperti ini? Tentunya orang tua lebih percaya kepada anaknya. Sedangkan saya sendiri yang melakukan, tidak seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan permasalahan sudah selesai ya Pak Samir sih. Iya sih, Alhamdulillah sudah selesai Pak. Cuma ketika ada kasus seperti itu, bagaimana Pak kita selaku guru? Orang tua selalu ingin melaporkan gurunya. Tidak bisa melaporkan gurunya. Jadi setelah pada kesalahan itu, selalu orang tua ikut kampung dalam dunia pendidikan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandusi. Ini sebuah sharing. Monggo dari Bu Wahyu atau peserta yang lain, barangkali ada tanggapan ingin memberikan masukan bagaimana cara kita menanggapi orang tua yang dikit-dikit menganggap gurunya pasti yang bersalah dan lebih percaya kepada anaknya. Saya kembalikan Bu Wahyu. Baik Pak Agus, terima kasih. Jadi seperti tadi Pak Agus, ada penghukum, jadi guru bisa berposisi sebagai penghukum, kemudian pemantau sebagai manajer. harapannya di pendidikan guru penggerak, seperti yang tadi Pak Agus sudah sampaikan, bahwa guru bisa berfungsi sebagai seorang manajer di dalam kelasnya, sehingga hal-hal yang seperti itu tadi menjewer dan sebagainya bisa kita hindari, sehingga tidak akan muncul permasalahan seperti itu. Kemudian dalam penyelesaian yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Agus, mungkin dengan menggunakan segitiga restitusi, jadi anak menyadari kesalahannya dari dalam dirinya. Seperti itu Pak Agus, kalau saya simpulkan tadi. Ini juga bisa diperkuat, bisa diperkuat dengan kita preventif, kita berkomunikasi, sosialisasi terhadap orang tua tentang budaya positif ini ya Bu Wahyu. Betul sekali Pak Agus, jadi budaya positif dan disiplin positif bukan hanya untuk anak, mungkin Pak Agus ini, berarti bisa kita share di orang tua. Ini bagus sekali tanggapan dari Bu Chandra juga Pak Agus di chat. Jadi Bu Chandra menanggapi bahwa bisa dengan melakukan kegiatan parenting secara terprogram untuk menyampaikan program sekolah dan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan guru atau warga sekolah. Bagus sekali ini Bu Chandra. Terima kasih sekali. Jadi sekali lagi bisa disimpulkan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi. Jadi guru bisa berfungsi sebagai seorang manajer di dalam kelasnya dan di sekolah. Kemudian tambahan dari Bu Chandra bahwa sekolah bisa melakukan kegiatan parenting secara terprogram untuk menyampaikan program sekolah, keyakinan kelas, serta disiplin positif dan budaya positif yang sudah disepakati oleh siswa dan guru dan seluruh warga sekolah. Kemudian satu lagi Pak Agus, ada pertanyaan dari Bu Fitriah Nurhasanah. Apa contoh konsekuensi untuk kesepakatan kelas dilarang mengolok-olok? Ini ada pertanyaan dari Bu Fitriah. Monggo Pak Agus. Terima kasih Bu Fitriah. Pertanyaannya, apa contoh konsekuensi untuk kesepakatan kelas dilarang mengolok-olok? Mungkin ini masih dalam bentuk peraturan kelas ya, walaupun sudah disepakati. Kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan saling menjaga hubungan dengan teman satu kelas maupun di luar kelas. Saling menjaga hubungan baik dengan teman satu kelas atau teman di luar kelas. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin bisa membuat peraturan yang lebih mengenal lagi dari dilarang mengolok-olok itu. Nah, konsekuensinya tentu ini kalau konsekuensi itu kan sifatnya masih netral ya, Bu Wahyu. Belum ke restitusi ya. Belum memberdayakan ke anak. Kalau konsekuensi itu kita melakukan pembimbingan atau mengarahkan anak. Misal sampai ke BK. Kalau sampai ke BK mungkin akan ada pembinaan dari guru BK. Itu sebuah konsekuensi. Tapi kalau sifatnya ringan tidak perlu sampai ke BK. Kita misalkan bukan guru BK. Kita bisa melakukan pembinaan langsung ke anak. Itu konsekuensi. Ketika anak mengolok-olok tentu kita sebagai guru melakukan pembinaan ke anak. Itu konsekuensi. Nah, kalau kita ingin yang lebih lagi kita bisa melakukan restitusi tadi. Segitiga restitusi. Sehingga anak tidak hanya pasif mendengarkan tapi anak juga diajak untuk sampai ke keyakinan kelas. Tadi Bu Arifatun juga menanyakan contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh-contoh keyakinan kelas ya tadi. Hanya kata-kata bertanggung jawab. Kayak gitu ya, Bu Wahyu. Saling menghormati. Iya, betul Pak Gus. Menghormati orang lain mungkin bisa nih Pak Gus. Kesehatan. Itu ya. Itu kita sifatnya umum. Tapi itu mendasar. Mendasari peraturan kelas yang kita buat. Jadi peraturan kelasnya tetap kita dokumentasikan. Keyakinan kelas juga kita dokumentasikan. Agar anak tidak bingung ya Bu Wahyu ya. Iya, betul Pak Gus. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak tidak berhenti sampai di konsekuensi. harapannya sampai ke restitusi. Yaitu penanganan dengan sekitiga restitusi. Begitu ya, Bu Wahyu. Jih Pak. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Gus, Gih. Gih, Bu Wahyu. Gih. Ini pertanyaan dari Putriana. Izin bertanya apa boleh di kesepakatan kelas membuat yang berkata kasar denda seribu. Seperti itu. Pak Gus pribadi ini. Putriana bertanya apa boleh di kesepakatan kelas ada bunyi membuat yang berkata kasar denda seribu ya. Seribu. Seribu terlalu banyak ini Pak. Seribu Pak. Bagaimana menurut Pak Gus? Ini semacam sanksi dan berupa hukuman ya, Bu Wahyu. Semacam sanksi, semacam. Mungkin memang sifatnya positif ya. Dan mungkin juga anak sendiri yang menyepakati. Tapi ini mungkin kalau ada pilihan lain yang lebih lebih baik mungkin bisa kita pilih yang pilihan lain itu yang lebih baik. Misal kita tidak perlu menggunakan denda tetapi kita dengan tadi dengan keyakinan kelas dengan ingin jadi apa sih kita gitu. Ingin jadi apa sih ke depan benar-benar anak itu memang ini tidak mudah ya Bu Wahyu. Ya, betul Pak. Sekitiga restitusi tidak mudah pelaksanaan. Tapi kita perlu mulai. Kita perlu mulai. Kalau denda seribu itu mungkin lebih efektif untuk jangka pendek ya. Tapi untuk jangka panjangnya anak akan kalau tidak ada denda anak akan kembali ke semula. Bedanya itu ya Bu Wahyu. Tapi kalau dengan sekitiga restitusi restitusi itu sifatnya lebih langgeng. Lebih kuat ke depannya. Jadi ya mungkin untuk boleh atau tidaknya mungkin kembali ke masing-masing ya. Tapi untuk dampaknya itu hanya jangka pendek. Dampak positifnya hanya jangka pendek. Mungkin itu jawaban saya Bu Wahyu. Tentu sekali bagus. kalau untuk denda itu ibaratnya masalah langsung selesai bagus tapi untuk kelanjutannya apakah akan diulangi lagi kita tidak tahu seperti itu. Karena itu kalau denda berarti masuk ke dari eksternal pengaruh dari eksternal bukan dari internal anaknya sendiri. Oke bagus jam 16.50 ini luar biasa sekali bagus banyak pertanyaan dan juga bagus juga luar biasa sesekali banyak ilmu yang saya dapat dan mungkin Bapak Ibu Guru di sini juga mendapatkan banyak hal dari apa yang dipresentasikan oleh Pak Agus. Terakhir ini Pak Agus kalau bisa disimpulkan ini disiplin positif dan budaya positif apakah merupakan sesuatu yang memang layak untuk kita aplikasikan di dalam sekolah kita monggo Pak Agus. Oke Bu Wahyu disiplin positif dan budaya positif sangat layak untuk kita coba kita implementasikan dan saya juga sudah mencoba tadi untuk membuat keyakinan kelas saya wali kelas beneran ini ya Bu Wahyu kelas 7i dan itu video yang saya sampaikan itu memang benar-benar saya melakukan keyakinan kelas ketika MPLS ada kesempatan dan saya lanjutkan saya follow api ketika perwalian kemudian kalau untuk apa untuk segitiga restitusi memang itu sebuah simulasi simulasi yang saya lakukan untuk permasalahan yang barangkali real kalau permasalahannya itu real tapi untuk untuk apa tadi video yang tentang segitiga restitusi itu sebuah simulasi simulasi dari siswa jadi memang anak merasa tidak tertekan ketika melakukan segitiga restitusi mungkin itu dari saya Bu Wahyu terima kasih Pak Agus pribadi untuk ilmu yang kita dapat hari ini banyak hal-hal baik yang menarik yang ternyata selama ini kita sudah melakukan A dan ternyata perubahan paradigma dalam disiplin positif dan budaya positif sangat penting sekali untuk kita bersama demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan yang bisa disampaikan oleh Pak Agus dan kami dari komunitas belajar berdasi berdampak pada siswa dari SMP Negeri 1 Kalimana mohon maaf jika dalam webinar ini masih banyak kekurangan terima kasih untuk partisipasinya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk materi saya sekarang di di kolom chat Ibu Bapak itu untuk drive-nya bisa di download materinya terima kasih Ibu Bapak semua terima kasih Pak Wagito terima kasih Ibu Chandra terima kasih Ibu Bapak semua semoga bermanfaat selamat istirahat link materinya ada di kolom chat Ibu Bapak silahkan bisa di download ada videonya juga bisa disaksikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Daniel selaku host sama-sama Pak Agus sukses Pak Agus luar biasa mantan Pak Daniel Ibu Chandra Pak Wagito dan Bapak Ibu sekalian ada Ibu Hastin juga sudah rawu di webinar ini selalu untuk Pak Agus dan teman-teman sama-sama Ibu Chandra terima kasih salam sehat dan sukses selalu bahagia terima kasih Terima kasih.